Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ketua Bidang Pendistribusian Badan Amil Sakat Nasional Basnas Provinsi Riau Haji Jalaluddin MA Bersama Ketua UPZ Kanwil Kemenak Riau Dr. Andes Haji Irhas Dan Sekretaris Basnas Riau Dr. Haji M. Fahri MA Kru Inmas Kementerian Agama Provinsi Riau dan Rombongan Saat ini sudah berada di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Dalam rangka memberikan dukungan dan bantuan bencana banjir bagi masyarakat yang terkena korban banjir beberapa hari ini Seperti yang kita saksikan saat ini Dimana masyarakat di Desa Kualu, Kecamatan Tambang Sangat mengalami kesulitan ya dalam hal transportasi khususnya Dimana mereka dari rumah menuju jalan yang tidak terkena banjir cukup jauh Ada ratusan kilometer Sehingga cukup menyulitkan warga Baik dalam masalah transportasi maupun perekonomian Kalau untuk banjir yang periode ini sekitar 50 kakak 50 kakak Dengan jiwa sekitar 300-400an Jadi kami mengucap terima kasih atas bantuan ini Ini desa apa Pak yang 50 kakak tadi Pak? Ini kita terbagi atas dua dusun Dusun 1 Pandau Makmur dan dusun 5 Setangon Jadi dimasuk di wilayah Desa Pandau Jaya Disa Pandau Jaya Ini maksudnya bencana ini berupakan bencana tahunan Atau baru kali ini terjadi Pak? Dalam tahun ini sudah dua kali nih Bu Dalam tahun ini sudah dua kali Yang semalam saya kira Satu bulan yang lalu sudah kita tenggelam juga Bu Ini yang keduanya Bu Mana yang lebih parah? Ini sepertinya kalau menurut prediksi ini lebih parah ini Tahun-tahun sebelumnya gimana Pak? Tahun-tahun sebelumnya belum tidak pernah terjadi banjir ya Bu Apa harapan kita terhadap pemerintah Pak? Ini kan masuk ke Bupaten Kampar ini Pak Sudah ada bantuan atau sebagainya? Kalau dari bantuan Kami belum pernah mendapat bantuan Bu Baru kali ini bantuan Cuma periode kemarin Itu kami dari kantor Caman Yang periode kemarin Bu ya Ada bantuan ada 20 paket ya Pak Gadus 20 paket dari kantor Caman Ya harapnya ke depan ya Ini tidak terjadi lagi masyarakat Karena masyarakat kami yang pada umumnya petani Itu tanamannya hancur Itu korban jiwa tidak ada? Korban jiwa tidak ada Bu Ini kerugian? Kerugian ya tanaman saja Dan tanaman ya mungkin ya Bangunannya bisa berkurang ketahanan bangunannya Terima kasih Memang salah satu program kita ini adalah peduli bencana ini Dan ini bukanlah merupakan satu program yang baru Kalau program kerja tahun yang kita memang Kegiatan ini tetap kita laksanakan terus-menerus Dan ini untuk kesekian kalinya kita berikan bantuan Yang sebelumnya juga pernah kita berikan bantuan Kepada bencana kebakaran dan lain sebagainya itu Memang kita menyadari dari dana yang kita miliki Apa yang kita berikan ini belum memuaskan untuk masyarakat Tapi setidaknya kita ikut berpartisipasi Dan merasakan bagaimana penerita yang dihasilkan oleh saudara-saudara kita Yang mengalami bencana banjir pada saat sekarang ini Malah ini juga kita mengimbau kepada organisasi-organisasi lainnya Itu kiranya dapat bersama-sama mengurangi beban Dari saudara-saudara kita ini Sebagaimana yang kita lakukan pada hari Untuk langkah awal ini kita mencoba baru 50 paket Yaitu berupa 50 kardus mie instan dan 50 kardus air minum Nanti kita akan koordinasikan dulu Dan akan kita melihat dana yang kita miliki Kalau memang ada kita akan drop lagi di daerah-daerah yang masih membutuhkan Dana ini kita ambil dari mana? Dana ini adalah bersumber daripada Zakat-zakat daripada saudara-saudara kita yang berada di Provinsi Riau ini Melalui kesempatan ini juga kita mengimbau kepada para saudara kita yang zaki Tendaknya dapat mengeluarkan zakatnya kepada barang-barang zakat nasional yang telah ditetapkan Dan yakinlah ini merupakan suatu bukti bahwa apa yang telah kami kumpulkan dari masyarakat itu Kami selaku pengurus menyampaikan kepada yang berhak untuk merimanya Terutama seperti peristiwa pada hari ini yang kita laksanakan Pak, korban bencana ini apakah baru terjadi atau memang? Oh jadi gini Sejak tahun 2016 ini Ini sudah masuk yang kedua nih Kemarin Januari juga terjadi banjir di desa kita Tapi tidak sebesar ini Nah ini lebih besar daripada yang kemarin gitu kan Nah itu yang terjadi sekarang ini Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi? Dulu sebelum ada PLTA Itu hampir setiap tahun ada terjadi banjir seperti ini gitu kan Setelah adanya PLTA Itu sekali lima tahun baru ada gitu kan Nah sekarang ini karena memang curah hujan begitu tinggi Sehingga tidak tertampung oleh PLTA Sehingga dilepaskan gitu Sehingga bertampak lah terhadap banjir ke aliran sungai Kampar Nah kebetulan di desa Kualu ini Ada tiga kampung Itu memang dialiri sungai Kampar begitu kan Dan ada 33 rumah Itu juga berdekatan dengan sungai Kampar Itu yang kemudian terdampak oleh banjir ini Joni, Joni, berapa luas kira-kira? Kalau luasnya kita sekitar 8 ribuan 8 ribuan kilo hektare gitu kan Jadi yang terdampak ini Kalau Apanya Perkampungan sekitar 2 ribu lah 2 ribu Yang terdampak 1.275 kaka Nah 1.275 kaka yang terdampak banjir hari ini gitu kan Yang tersebar 3 kampung dan 1 perumahan Yaitu perumahan payung sekaki Seperti itu Terus ini yang sudah ada dimisikan atau mereka masih tetap tinggal di rumah mereka? Oh iya, jadi gini Jadi Masyarakat kita yang tinggal di perkampungan ini Pada dasarkan sudah terbiasa menghadapi banjir ini Sehingga mereka punya cara-cara dan trik tersendiri untuk menyelamatkan diri Terkadang agak susah juga untuk diajak ke posko-poko yang sudah kita tentukan Cuman bagi masyarakat kita yang sakit itu memang harus kita paksa untuk dibawa ke sini gitu Untuk diteranggangi gitu kan Seperti itu Jika Sekarang ini ada 3 posko Pertama posko untuk masyarakat Yang kedua posko untuk medis Nah sudah itu Yang kita sediakan di sini Jadi sekarang ini ya itu tadilah Artinya masyarakat yang sakit saja yang kita bawa ke sini gitu Sementara masyarakat yang terdampak itu memang belum mau dia meninggalkan Jadi rumah yang mereka lakukan apa itu rumah loteng atau seperti apa? Ya rumah loteng lah Seperti rumah loteng yang mereka lakukan Bantu pemerintah sendiri gimana? Kalau langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam upaya menolongin bincah ini Pertama koordinasi lintas sektoral begitu termasuk SAR Kemudian kecamatan, babinsa dan sebagainya itu sudah Sehingga hasilnya untuk pra bencana ini kita buatkan lah posko Begitu kan posko induk Kebetulan di Kualuni ada dua Satu di kantor desa Yang kedua di perumahan payung sekaki begitu Sehingga ketika ada masyarakat kita yang ingin mengusir silahkan untuk di sana Kalau untuk bantuan makanan Sudah Sudah yang ada itu beras lah sekitar 4 goni 4 goni untuk desa Kualu gitu Kebetulan ini ada masuk dari basnas ya Dari basnas, bantuan indomie dan air mineral Kemudian ini bisa nanti kita salurkan kepada masyarakat kami yang terdampak banjir ini Karena kami dari mewakili warga di desa Kualu Sangat membutuhkan bantuan Baik itu berupa materi atau berupa bantuan lainnya Yang karena pada saat ini kita lihat kondisinya memang warga kita memang sangat membutuhkan Terutama dalam bidang kesehatan juga pesanang dan pangannya ya Jadi harapan kami segera bantuan itu untuk datang ke desa kami Kalau dalam bidang pendidikan jujur saya dari desa yang dibawa itu anak-anak pada tidak sekolah Karena sekolah kita terendam ada beberapa sekolah yang terendam Jadi sekolah diliburkan Tidak ada kebijakan untuk mengalirkan ke? Untuk sementara belum Karena masih mengatur kondisi di mana posisi yang akan dilepakan Untuk korban? Untuk saat ini Alhamdulillah belum Karena kita tinggal di perairan sungai ya Yang memang ketika musim hujan datang Ini sudah agenda rutin Barangkali masyarakat sudah memahami dan sudah belajar banyak tentang itu Hanya saja kali ini setelah pola pemberdayaan dari aliran sungai kampar ini dengan adanya waduk Sudah dikendalikan sedemilkan rupa Ini menjadi sebuah kebiasaan Sesuatu yang jadi luar biasa Dia tidak lagi jadi kebiasaan Maka kita dari jajaran tertuma kantor wilayah kementerian agama Yang teransang rasa kepeduliannya Memulai dengan upaya peduli itu Diawali dengan kantor Di kantor kemarin dengan menghimpun secara spontan Dana-dana dari segenap karyawan-karyawati kanwir kementerian agama Untuk kita tunjukkan rasa kebersamaan kita bersama masyarakat ini Karena kali ini menurut kita sudah tidak kejadian biasa lagi Karena setelah pengendalian melalui PLTA Bendungan PLTA Ternyata curah hujan yang cukup tinggi di arah Sumatera Barat sana Kena alirannya ke sini Sehingga di beberapa pintu bendungan dilepas Dan terjadilah benar ini Tentu kita prihatin dengan ini Ya tentu kita ingin agar musibah ini kita sikapi dengan baik Sebagai bahagian daripada masyarakat yang berkediaman di pinggiran sungai Tentu kita ingin mereka juga waspada dan berhati-hati Karena bisa-bisa debit air karena curah hujan masih kita Menurut keadaan yang kita lihat Kita dari badan meteorologi juga memprediksi hujan masih akan berlanjut beberapa lama lagi Tentu masyarakat harus berhati-hati Apalagi pada perangkatnya Kita ingatkan agar benar-benar mengayomi warganya Sehingga tidak sampai musibah ini menjadi musibah tambahan lagi Dengan korban yang lebih besar Pemirsa itu tadi beberapa rangkaian kegiatan kita pada kunjungan banjir di desa Kualu Dan tadi juga kita telah melakukan kunjungan di desa Pandaujaya Dari data yang kita peroleh di desa Kualu ini Sebanyak 1.700 kakak yang mengalami dampak atau tertimpa musibah banjir Sementara itu berdasarkan informasi dari masyarakat setempat Bahwa ada 3 sekolah yang mengalami stop total ya Dalam belajar yaitu SD00 Kualu SD012 dan MTS Desa Kualu Tentu hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah bagaimana menyikapi hal ini ke depan Dan semoga apa yang dilakukan oleh Basnas Provinsi Riau bersama UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Menjadi contoh bagi masyarakat lain yang saat ini masih dalam keadaan lapang Untuk memberikan bantuan pada masyarakat yang tertimpa musibah Saya Mus Dalipah dan Adi Yulian Di melaporkan Terima kasih telah menonton!